Iblis dan bidadari jilid tujuh. Nah, majulah semua tantang HW Etian Moli dengan garang sekali. Bong T. Sian Jin terkekeh, lalu menyerang sambil berkata, bocah cilik yang besar kepala biarpun tongkat itu kecil saja, namun daya serangannya jauh lebih bertenaga dan lebih berbahaya daripada lima batang pedang dari Ngo Lian Heng T. tadi. Sian Lan maklum bahwa kini ia menghadapai seorang lawan yang tangguh, maka ia berlaku hati-hati. Ia cepat menangkis dengan pedangnya dan baiknya ia berlaku hati-hati, karena begitu pedang menempel pada tongkat lawan. Tiba-tiba dengan getaran tenaga luakang, tongkat itu diputar sedemikian cepatnya sehingga kalau Sian Lan tidak cepat menarik kembali pedangnya, banyak kemungkinan pedangnya akan terlepas dari pegangan. Maklumlah ia bahwa kakek ini dapat menyalurkan tenaga luakangnya yang tinggi melalui tongkatnya sehingga tongkat pendek itu dapat bergerak mengandung tenaga cam, melibat, mengikat, tenaga coan, memutar, membetot, dan lain-lain menurut kehendak kakek itu. Gadis yang berilmu tinggi ini teringat akan nasihat mendiang suhunya bahwa untuk menghadapi seorang yang ilmu luakangnya lebih tinggi darinya, ia tidak boleh menggunakan tenaga kasar, tidak boleh menggunakan tenaga dan harus mengandalkan kecepatan untuk mendahului lawan. Maka Sian Lan lalu mengerahkan ginkangnya, ilmu meringankan tubuh, yang memang sudah sempurna itu, dan ketika ia mainkan ilmu pedangnya, maka kini gulungan sinar pedangnya lebih lebar dan lebih cepat daripada tadi ketika dikeroyok lima. Semua serangannya ia tujukan ke arah jalan darah yang berbahaya dari kakek itu, merupakan serangan maut yang benar-benar ganas dan berbahaya. Bong T. Sian Jin benar-benar terkejut tak pernah disangkanya bahwa gadis muda ini sedemikian lihainya. Tadinya ia hendak mendesak, mempermainkan gadis itu untuk memamerkan kepandainya di depan kelima murid keponakannya. Akan tetapi setelah bertempur mati-matian, jangankan hendak mendesak mempermainkan, bahkan untuk mengimbangi gerakan gadis yang luar biasa cepatnya itu saja telah membuat napasnya menjadi megap-megap. Namun ilmu tongkatnya memang kuat sekali sehingga bagi Sian Lan juga tidak mudah untuk merobohkan kakek ini. Agaknya hanya soal napas saja yang akan dapat memberi kemenangan kepada gadis itu, maka Sian Lan juga berlaku cerdik dan bergerak makin cepat agar kakek itu mengerahkan tenaga dan kehabisan napas. Kalau tidak dapat menang dalam seratus jurus, biarlah akulah deni dia sampai dua ratus jurus pikirnya. Adapun kelima orang ketuan kolian kau itu, ketika melihat betapa supek mereka tidak dapat menang setelah bertempur puluhan jurus, dan malah terdengar napas supek mereka megap-megap seperti kerbau disembelih, mereka serem tak maju mengeroyok lagi. Kui Len dan Kui Gi sudah mengambil pedang mereka kembali dan Gong Te Sian Jin kini tidak malu-malu lagi untuk membiarkan kelima orang itu membantunya. Bagus, majulah semua Sian Lan menantang tanpa takut sedikitpun. Akan tetapi harus diakuinya bahwa keroyokan enam orang ini benar-benar merupakan lawan yang amat berat. Dengan masuknya lima saudara Sikui itu, ia harus memecah perhatiannya dan ini merupakan hal yang berbahaya karena serangan tongkat di tangan Gong Te Sian Jin masih tetap kuat dan berbahaya sekali. Ia lalu bersilat dengan hati-hati dan tenang, tidak mau menghamburkan tenaga seperti tadi ketika berhadapan dengan Gong Te Sian Jin seorang. Tanpa terasa, Sian Lan telah bertempur seratus jurus lebih dan masih saja ia dalam keadaan terkurung. Tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak-gelak, disusul dengan suara yang parau. Ha, 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 ha. Enam orang laki-laki mengeroyok seorang gadis muda jelita. Sungguh lucu. Eh, Gong Te Sian Jin, apakah kau sekarang sudah menjadi pikun dan loyo mendengar suara itu? Gong Te Sian Jin berseru birang dan menjawab. Lengkok Ho Siang. Kau tidak tahu bahwa gadis muda ini adalah hawe etian mul yang liaya dan ganas ucapan dari Gong Te Sian Jin ini mendatangkan rasa kaget kepada Sian Lan dan juga kepada Ho Siu yang baru muncul itu. Sian Lan terkejut berbareng girang karena dapat bertemu dengan musuh besarnya, sebaliknya Lengkok Ho Siang terkejut karena ia sudah mendengar betapa darah perkasa ini sedang mencari-carinya untuk membalas dendam. Ia juga sudah mendengar betapa hawe etian muli telah berhasil membunuh tiga orang kawannya yang dulu ikut naik ke Leong Cu San. Pilihan di antara dua wanita perkasa. Ah, dia memang gadis jahat dan kejam serunya sambil meloloskan goloknya. Kita harus membunuhnya. Marilah ku bantu kalian dengan gerakan cepat sekali Lengkok Ho Siang lalu maju menyerbu dan mengeroyok Siang Lan. Keparat Jahanam Lengkok Ho Siang. Kebetulan sekali kau mengantar kepalamu yang gundul untuk ku hancurkan seru Siang Lan dengan gemas sekali dan ia menyambut kedatangan ho siu itu dengan serangan kilat yang dilakukan dengan sepenuh tenaga. Akan tetapi karena selain Lengkok Ho Siang sendiri memiliki kepandayan tinggi, juga di situ terdapat Bong Te Sian Jin dan Ingko Lian Heng Teh, tentu saja ia tak dapat bergerak dengan leluasa, bahkan sebentar saja ia telah terdesak mundur karena datangnya senjata lawan bagaikan hujan lebatnya. Sambil menggertak gigi, Siang Lan melakukan perlawanan dan ia telah mengambil keputusan dekat untuk membunuh musuh besarnya atau terbunuh oleh keroyokan itu. Ia mengamuk dengan nekat sekali sehingga ketujuh orang pengeroyoknya menjadi kagum dan juga terheran-heran. Mereka mendesak terus dibarungi dengan suara Lengkok Ho Siang yang menertawakannya dan mengejeknya untuk membuat gadis itu menjadi makin gemas. Hahaha! Hwe Etian Moli, kau hendak lari kemana? Kau seperti seekor tikus kecil dalam perangkap. Haha! Pada saat kedudukan Hwe Etian Moli benar-benar berada dalam bahaya besar, tiba-tiba terdengar suara dari luar kuil. He Kto Mekar, sungguh tak tahu malu tokoh-tokoh Kang Ong seperti tujuh orang ini mengeroyok seorang gadis muda. Benar-benar dunia ini penuh dengan manusia-manusia curang berbareng dengan habisnya ucapan itu, muncullah seorang pemuda tampan dari pintu kuil. Ia berpakaian seperti seorang pemuda pelajari yang lemah lembut dan sederhana, akan tetapi begitu tangannya bergerak, Ia telah mencabut sebatang pedang yang berkilauan dari bawah jubahnya yang panjang. Betapapun juga, Kun Lun Siao Hiap, pendekar muda dari Kun Lun, tidak dapat membiarkan keganjilan ini berlangsung terus seru. Pemuda itu yang segera maju menyerbu dan membantu Siang Lan. Semenjak mendengar suara itu, dada Siang Lan sudah berdebar aneh karena ia mengenal suara itu. Apalagi setelah pemuda itu muncul, tak terasa lagi muka gadis ini menjadi merah sekali dan gerakan pedangnya kacau sehingga hampir saja tongkat Bong Te Sian Jin mampir di pundaknya. Ia cepat membuang jauh-jauh pikirannya yang kacau itu dan bersilat dengan mengerahkan seluruh tenaga. Sementara itu, Bong Te Sian Jin dan Leng Kok Ho Siang yang sudah mendengar kemas huran nama Kun Lun Siao Hiap, pendekar muda dari Kun Lun Pai yang menurut kabarnya amat tangkas dan gagah perkasa itu, merasa tidak enak hati. Apalagi setelah pedang di tangan Tek Kun bekerja amat cepat dan kuatnya, menghalau beberapa pedang pengeroyok, hati mereka menjadi cemas. Leng Kok Ho Siang mencoba untuk mendesak Siang Lan, namun gadis itu yang memang selalu mengarahkan serangan pedangnya kepada Ho Siu ini, ternyata masih kuat dan tidak mudah dirobohkan begitu saja. Pertempuran menjadi makin hebat. Ngelian Heng Te mengeroyok Tek Kun, sedangkan kedua orang pertapa itu menghadapi Siang Lan. Kalau gadis perkasa itu masih merasa kewalahan menghadapi Leng Kok Ho Siang dan Bong Te Sian Jin yang benar-benar tangguh, adalah Tek Kun yang dikeroyok oleh lima orang ketua Ngelian Kau itu menghadapi makanan empuk. Baru beberapa gebrakan saja terdengar teriakan-teriakan kesakitan, disusul oleh robohnya Kui Sin dan Kui Ti. Makin cemaslah hati Leng Kok Ho Siang. Ia maklum bahwa kalau kawan-kawannya ini roboh dan ia harus menghadapi HW Etian Moli seorang diri, pendekar wanita itu tentu takkan mau berhenti sebelum mengadu jiwa. Dia melihat kepandayan pendekar wanita ini, ia masih merasa ragu-ragu apakah ia akan dapat menang apabila bertempur satu lawan satu. Tiba-tiba Leng Kok Ho Siang melompat mundur dua tombak lebih dan ketika Siang Lan mengejar, HW Siu ini dengan tubuh merendah lalu menyerangnya dengan pukulan Hek Cho Ajiu yang lihai itu. Siang Lan pernah mendengar tentang kelihayan pukulan Hek Cho Ajiu ini, maka cepat ia mempergunakan ginkangnya dan tubuhnya mencelat ke udara dan langsung ia menyerang ke arah HW Siu itu dengan pedangnya. Akan tetapi Bong Te Sian Jin telah datang dan menyambut pedangnya yang menyerang HW Siu itu, sedangkan Leng Kok Ho Siang yang menyaksikan betapa gadis itu dengan mudah dapat menggagalkan serangannya, cepat mempergunakan kesempatan itu untuk melompat keluar dari kuil dan melarikan diri. Dengan marah Siang Lan hendak mengejar, akan tetapi Bong Te Sian Jin tidak mau melepaskannya, bahkan lalu menyerang hebat sekali dengan tongkatnya. Bong Te Sian Jin, kau benar-benar menjemukan seru Siang Lan dengan gemas sekali dan pedangnya lalu bekerja lebih cepat lagi. Kini ia tidak mau main-main lagi dan kedua tangannya bergerak, yang kanan menyerang dengan pedang, yang kiri melancarkan pukulan-pukulan dengan pengerahan tenaga luakang sepenuhnya. Ia kini dikuasai oleh nafsu untuk merobohkan dan membunuh kakek yang menghalanginya mengejar HW Siu musuh besarnya. Bong Te Sian Jin sudah kehabisan tenaga, maka mana ia mampu mempertahankan diri lebih lama lagi? Biarpun tongkatnya masih berhasil menangkis pedang di tangan lawannya, akan tetapi pukulan tangan kiris Yang Lan telah beberapa kali mengenai dadanya, dan biarpun yang mengenai hanya angin pukulan saja, akan tetapi karena napasnya memang sudah tersengal-sengal sehingga ia tidak dapat mengerahkan tenaga pertahanan dengan baik. Akhirnya ia terhuyung-huyung dan roboh sambil muntahkan darah segar dari mulutnya. Yang Lan tidak memperdulikan keadaan kakek itu lagi dan melompat keluar mengejar musuh besarnya sambil berseru. Bangsat gundul, kau hendak lari ke mana akan tetapi karena waktu antara kepergian HW Siu itu sudah agak lama, ketika ia tiba di luar kuil, lengkok HW Siu yang sudah lenyap tak nampak bayangannya lagi. Sementara itu, Tekkun dengan mudah juga sudah merobohkan ketiga orang pengeroyoknya dan melihat gadis itu melompat keluar mengejar HW Siu tadi, ia pun melompat pula mengejarnya. Tekkun melihat gadis itu berdiri di pinggir hutan sambil matanya memandang ke sana kemari mencari jejak orang yang dikejarnya, dan ketika pemuda itu datang menghampirinya, gadis itu menyambutnya dengan teguran ketus, mengapa kau mencampuri urusan ku Tekkun melengek dan untuk beberapa lama tak dapat segera menjawab. Tak disangkanya bahwa gadis gagah perkasa ini demikian galaknya. Akan tetapi ia tersenyum dan berkata, siapa yang mencampuri urusanmu? Aku hanya melihat ketidaknyabilan dalam pengeroyokan itu, maka aku membantu tanpa kusadari lagi. Apakah kau marah karena aku membantumu nada suara yang halus ini menikam hati sianglan? Memang semenjak suhunya meninggal dunia, ia merasa hidup sebatang kara dan tak seorang pun di dunia ini yang dapat ia andalkan. Kini setelah ada pemuda yang amat menarik hatinya ini membantu tanpa diminta, mengapa ia harus marah-marah? Ia merasa betapa ia telah bersikap terlalu sekali, maka ia lalu menjawab, tidak ada alasan bagiku untuk menjadi marah. Akan tetapi jangan kau kira bahwa aku harus berlutut kepadamu dan mengaturkan terima kasih atas bantuanmu tadi. Karena kau membantu tanpa aku minta dan aku pun belum tentu kalah dikeroyok oleh tujuh orang tadi tekun tersenyum lagi, senyum yang membuat wajahnya yang tampan itu nampak berseri dan senyum yang membuat jantung sianglan berdebar aneh. Nama Awe Etian Moli memang amat menggemparkan dan sudah lama aku mengagumi namamu. Benar-benar kau gagah perkasa dan maafkan kalau tadi aku telah berlaku lancang, kembali sianglan merasa terpukul hatinya. Orang telah membantunya, merobohkan, ngkelian hengte, kini orang ini tidak mengharapkan termakasihnya, bahkan datang-datang secara jujur meminta maaf. Sungguh pihaknya lah yang amat keterlaluan dalam hal ini. Sudahlah, aku tidak perlu dengan segala permintaan maaf katanya. Kau galak sekali kata tekun sambil tersenyum dan sepasang matanya memandang dengan jenaka. Habis, apakah kau menyuruh aku tersenyum-senyum kepadamu, bersikap manis dan genit? Aku tidak bisa bersikap seperti itu sianglan menantang. Maaf nona, bukan maksudku menyinggung hatimu. Sebetulnya mengapakah kau mengejar hwasyo itu? Siapakah dia tadi? Kulihat ilmu silatnya tinggi juga, dia adalah lengkok hos yang, musuh besarku. Sayang ia dapat melarikan diri dan aku tidak tahu kejurusan mana ia pergi. Pemuda itu nampak terkejut. Diakah yang bernama lengkok hos yang yang berjuluk jahwe asian? Ah, sayang, kalau tadi aku tahu, tentu tak sedih aku melayani segala cacing seperti gergolian hengte dan membantumu merobohkannya. Aku tidak minta bantuanmu dan sekarang pun aku hendak mengejarnya seorang diri. Sianglan hendak pergi, akan tetapi pemuda itu berkata. Nona, kau tidak tahu kemana perginya hwasyo itu apakah kau tahu tentu saja aku tahu kemana ia pergi. Ia tentu pergi ke kota raja, karena sesungguhnya menjadi tugasku pula untuk menyelidikinya. Ia menjadi utusan kaum pemberontak di selatan. Mungkin sekali dia hendak menghadap kaisar sebagai seorang utusan, begitukah? Nah, aku pergi jawab Sianglan tanpa mengucapkan terima kasihnya. Akan tetapi belum lama Sianglan pergi menuju ke kota raja di sebelah utara, tiba-tiba telinga gadis itu mendengar sesuatu dari tempat di mana tadi ia bertemu dengan tekun. Ia segera berlari ke tempat itu kembali dan terheranlah ia ketika ia melihat pemuda itu berlutut di depan seorang tosu, Pendeta Tsu, tua yang bersikap benis dan sedang marah besar, mengapa kau mengabaikan tugasmu dan membuang waktumu dengan membantu segala gadis Kang O? Mengapa kau tidak menjatuhkan hukuman kepada susokmu sebagaimana yang telah menjadi tugasmu? Ampun, suco, kakek guru, Tsu tidak sampai hati menjatuhkan hukuman itu karena menurut pendapat Tsu susok tidak bersalah, marahlah tosu itu. Ia membanting-banting kaki dan berkata, Anak lancang, betapapun tinggi kedudukanmu, siapapun juga adanya kau, kau telah menjadi murid Kun Lun Pai dan harus tunduk kepada semua peraturan. Chin Lu Ek telah melakukan pelanggaran, bersekutu dengan orang-orang jahat dan membunuh Hong Hong Cu secara pengecut, curang, dan merendahkan nama Kun Lun Pai yang besar. Kau sudah kuberi tugas untuk menjatuhkan hukuman kepadanya, akan tetapi ternyata kau telah mengabaikan tugasmu. Tahukah kau hukuman apa yang dijatuhkan kepada seorang anak murid Kun Lun Pai yang mengabaikan tugasnya Tsu Tau, suco, Akan dicabut kembali semua kepandayan yang teucu lelajari dari Kun Lun Pai, Tsu itu melangkah maju. Nah, kau sudah tahu, itu baik sekali. Bersiaplahkah sambil berkata demikian, Tsu ini bergerak hendak menotok kedua pundak simtekun. Kalau totokan itu mengenai sasaran, maka kedua lengan tangan pemuda itu akan menjadi lumpuh dan selama hidup kedua lengannya takkan dapat dipergunakan untuk bersilat lagi. Tiba-tiba menyambar bayangan yang cepat sekali dan Tsu itu dengan terkejut merasa betapa ada sambaran angin yang kuat dari belakangnya. Ia membalikan tubuh dan menunda gerakannya menotok anak muridnya, dan secepat kilat ia mengibaskan ujung lengan bajunya ke belakang. Siang Lan yang ternyata turun tangan menolong tekun, terhuyung mundur sampai lima langkah karena kebutan ujung lengan baju ini. Hektometer, gadis lancang, kau siapakah sebenarnya maka berani sekali turun tangan terhadap pintu sebagai jawaban, Siang Lan mencabut pedangnya dan berkata tajam. Totiang, mengapa seorang pendeta seperti Totiang masih mengandung hati yang amat kejamnya? Aku sendiri yang menjadi murid dari Petjil Tiamong, karena otak dan pikiran sehat tidak membalas dendam kepada Kim Gan Leong. Mengapa Totiang tidak mau mendengar alasan dan secara membutah hendak menjatuhkan tangan ganas terhadap anak murid sendiri? Ritosu itu tertarik sekali mendengar ucapan ini dan ia lalu berkata, Hektometer, jadi kau ini adalah murid dari Petjil Tiamong. Tentu kau yang disebut HW Etian Moli benar, Totiang, Pelinco berurusan dengan anak murid sendiri, mengapa kau ikut campur? Ada hubungan apakah kau dengan tekun merahlah seluruh wajah gadis itu? Tidak ada hubungan apa-apa, hanya aku tidak bisa melihat orang berlaku kejam tanpa alasan. Perbuatan itu tentu akanku halangi, tidak peduli siapa yang melakukannya terhadap, siapa pula diperbuatnya ha, ha, ha. Kau pintar bicara, anak muda. Hendak kulihat apakah kau benar-benar berani menghalangi perbuatanku menghukum anak murid sendiri sambil berkata demikian, Kembali Tosu itu melangkah maju ke arah tekun yang masih berlutut. Akan tetapi sekali menggerakkan tubuh, Siang Lan telah melompat dan berdiri menghadang di depan pemuda itu sambil memegang pedangnya. HW Etian Moli, kau anak kecil benar-benar berani mati. Tahukah bahwa kau sedang berhadapan dengan ketua dari Kulun Pai? Gurumu sendiri belum tentu berani bersikap sekurang ajar ini. Maaf, Lociampual, sudah ku katakan tadi bahwa aku tidak peduli siapa saja yang melakukan perbuatan sewenang-wenang, pasti kulawan. Dari kebutan lengan baju Lociampual tadi saja aku sudah tahu bahwa aku bukanlah tandingan, Akan tetapi apa boleh buat, terpaksa kulawan juga, untuk melindungi tekun, kau bersedia mengorbankan nyawamu untuk membela kebenaran dan melindungi orang yang tertindas. Aku bersedia menghadapi kematian, Toti yang tiba-tiba Tosu itu tertawa bergelap dan suara ketawanya nyaring sekali sampai mengema di empat penjuru. Tekun, kau untung sekali. Kau telah dicinta oleh seorang gadis yang benar-benar setia dan gagah perkasa setelah berkata demikian, kakek itu mengebutkan lengan bajunya dan tahu-tahu tubuhnya telah lenyap dari situ. Tekun bangun berdiri dan menjurah kepada sianglan. Nona, aku telah berhutang budi kepadamu, merahlah wajah sianglan mendengar ini, apalagi karena ucapan kakek tadi masih mendengung di telinganya. Siapa yang berhutang budi? Kau mempunyai sucoho yang amat kasar berkerutlah dahi pemuda itu mendengar ucapan ini. Hwe Tianmoli, kau pandai mencela orang. Tidak tahukah kau bahwa kau sendiri adalah seorang gadis yang amat kasar? Aku ingin bersahabat denganmu karena kau adalah seorang gadis gagah perkasa yang mempunyai pribadi tinggi dan menjunjung keadilan. Akan tetapi berkali-kali kau bersikap kasar kepadaku dan sekarang bahkan kau berani melawan sucoh wiku dan mengatakan dia seorang kasar. Aku tidak butuh menjadi sahabatmu sahut sianglan dengan cemberut. Hektometer, sikapmu ini mengingatkan aku akan ucapan sucoh wiku. Tadi mendengar ini, sianglan memandang dengan matel bersinar marah akan tetapi ia tidak dapat membuka mulutnya, bahkan bibirnya bergemetar menahan gelora hatinya. Akhirnya ia membalikan tubuh dan melompat pergi menuju ke kota raja. Tekkun berdiri termenung. Ia tertarik kepada gadis ini akan tetapi tidak dapat mencinta seorang gadis yang menurut pandangannya terlalu kasar dan galak itu. Namun diam-diam ia kagum sekali melihat keberanian Hwe Etian Moli. Betapa gagahnya gadis ini ketika tadi menentang sucoh wunya. Dan ia kini maklum juga bahwa sucoh wunya tadi hanya mempermainkannya saja. Maklum bahwa sucoh wunya yang sakti itu telah tahu akan kedatangan Hwe Etian Moli dan hendak mencoba watak gadis itu. Kemudian ia menghela nafas dan menyesalkan nasibnya mengapa ia ditunangkan dengan seorang gadis penari. Ia telah mendengar akan hal ini dari seorang sahabatnya, dan ia sedang bingung memikirkannya. Telah berkali-kali ia membantah kehendak orang tuanya yang hendak menikahkannya. Akan tetapi, kali ini orang tuanya telah mengambil keputusan tanpa bertanya dulu kepadanya. Bagaimana ia dapat membantah? Namun ia merasa penasaran sekali. Ia tidak suka menikah dengan seorang gadis yang lemah, seorang gadis penari. Ah, ia kecewa sekali. Kalau saja Hwe Etian Moli tidak seganas dan segalak itu. Dan gadis itu menyinta padanya. Dengan pikiran melamun, pemuda ini pun lalu berlari cepat menuju ke kota Raja Lian Hang. Merasa tidak puas akan usaha kakeknya membantunya mencari keterangan tentang musuh-musuh ayahnya. Sebetulnya ia ingin sekali keluar dari gedung Chiok Tai Jeng untuk mencari sendiri musuh-musuh besarnya itu. Akan tetapi ia selalu dicegah oleh ibunya dan ia merasa tidak tega kepada ibunya. Pada hari itu, kakeknya datang ke kamarnya dengan wajah muram. Lian Hang, terus terang saja ku bertahukan kepadamu bahwa para penyelidik kita telah mendapat tahu tentang lengkok Hos yang musuh besar ayahmu itu. Dia adalah Hwe Soe yang dulu pernah datang melukai aku dan kemudian dikalahkan oleh suhumu, berserilah wajah Lian Hang yang cantik mendengar keterangan ini. Di mana dia, Kong Kong? Di mana si Jahanam itu kakeknya menghela nafas? Lian Hang, ketahuilah bahwa bukan hanya engkau yang ingin melihat kepala gundul itu mampus. Aku sendiri pernah terkena pukulannya yang kecil dan kalau tidak ada suhumu, tentu aku telah tewas pula. Akan tetapi, sekarang dia mempunyai kedudukan yang amat penting sehingga sukar bagi kita untuk melanjutkan usaha balas dendam ini. Dia berada di kota Raja Sini, nak, Lian Hang melompat dari kursinya. Biar aku mencari dia, Kong Kong cepat-cepat gadis ini lalu bersiap, membelitkan pedangnya pada pinggang dan mengambil selendang merahnya. Nanti dulu, Lian Hang. Selain Hwe Soe itu amat berbahai dan berkepandaian tinggi, juga kau harus tahu bahwa dia sekarang merupakan orang yang amat penting dan kalau kita mengganggunya, kita dapat berurusan dengan Kaisar. Nona itu menjadi bengong dan heran. Apa maksudmu, Kong Kong dia datang sebagai utusan pemberontak di selatan, dan dia membawa pesanan dari pimpinan pemberontak kepada Kaisar. Dengan demikian, kedudukannya penting sekali dan tentu saja tak boleh diganggu, bagaimanapun juga, aku harus menyelidiki keadaannya Kong Kong. Kalau perlu, akanku serang dia di luar kota, baiklah, akan tetapi hati-hati lah jangan kau turun tangan di dalam kota. Akan celaka kita semua kalau hal ini terjadi, mereka lalu berunding dan karena mereka mendengar bahwa Hwe Soe itu bermalam di rumah Gan Siupi, seorang pembesar si Gan dan bahwa Hwe Soe itu diterima sebagai seorang tamu agung, maka Lian Hang lalu berkemas untuk mengunjungi gedung Gan Siupi. Ia telah kenal baik dengan Gan Hu Jin, Nyonya Gan, dan Gan Siu Chia, Nona Gan, maka mudahlah baginya untuk mengunjungi gedung itu. Tak lama kemudian, Lian Hang telah naik kendaraan tertutup menuju ke rumah gedung Gan Siupi. Ketika kendaraannya tiba di jalan yang ramai, ia mendengar pengendara yang duduk di depan berkata perlahan. Aduh, alangkah cantik dan gagahnya Lian Hang menjadi tertarik hatinya dan dia lalu menyingkap kain sutra yang menutup kendaraan itu. Dan terkejutlah ia ketika melihat siapa orangnya yang dipuji oleh kusirnya tadi. Ternyata bahwa di pinggir jalan itu seorang Nona yang cantik dan gagah sekali sedang berjalan dan memandang ke arah kereta. Nona itu adalah Hwe Etian Moli N.I.O. Siang Lan. Lian Hang hendak cepat-cepat menutupkan muli kereta itu, akan tetapi Matu Siang Lan yang tajam telah melihatnya. Juga Hwe Etian Moli menjadi terkejut, akan tetapi berbareng Nona ini merasa heran dan ragu-ragu. Tak salah lagi, Nona di dalam kereta itu pasti Lian Hang, gadis penari yang mengaku menjadi putri suhunya. Akan tetapi mengapa ia berpakaian demikian mewah dan naik sebuah kendaraan yang jelas adalah kendaraan seorang bangsawan agung. Aku harus mengetahui baik-baik apakah dia benar Lian Hang atau orang lain yang sama mukanya. Dengan hati amat penasaran, Siang Lan lalu mengikuti kereta itu. Sementara itu, Lian Hang yang berada di dalam kereta juga mengintai dari celah-celah muli dan tersenyum gelilah dia ketika melihat betapa Siang Lan mengikuti keretanya. Ia memuji ketajaman Matu Hwe Etian Moli, akan tetapi ia tidak boleh mengetahui keadaan siapa dirinya sebetulnya. Kalau ia melompat keluar dari kereta dan menjumpai gadis gagah itu sebagaimana yang amat diinginkannya, tentu semua orang akan menjadi terheran-heran bagaimana cucu Celok Taijin mempunyai sahabat seorang gadis Kang Ong. Biarpun hatinya penasaran dan menurut pandangan matanya ia hampir merasa yakin bahwa gadis putri bangsawan yang berada di dalam kereta itu adalah Ong Lian Hang putri suhunya, namun jalan pikirannya tidak membetulkan dugaan ini. Bagaimana bisa jadi putri suhunya menjadi seorang gadis bangsawan tinggi? Bukankah dulu Lian Hang hanya seorang gadis penari? Demikianlah, sambil mengikuti kereta itu, Siang Lan tiada hentinya berpikir. Ketika kereta berhenti di depan gedung besar, putri bangsawan itu turun dan para penjaga di depan gedung itu memberi hormat. Siang Lan merasa makin penasaran dan ia mengambil sebuah batu kerikil kecil sekali. Tanpa diketahui oleh siapapun juga, ia lalu menyambitkan batu kecil itu ke arah leher putri bangsawan itu. Ia melakukan percobaan ini karena kalau gadis itu bukan Lian Hang, tentu lehernya akan terkena sambitan ini dan menjerit kesakitan. Akan tetapi, dengan gerakan seperti kebetulan dan tanpa disengaja, gadis bangsawan itu miringkan kepalanya dan sambitan itu mengenai tempat kosong. Siang Lan menjadi girang. Tentu gadis itu Lian Hang adanya. Akan tetapi melihat betapa Lian Hang sama sekali tidak memperdulikannya, ia masih penasaran dan segera menghampiri putri itu sebelum masuk ke dalam gedung. Ia menjurah kepada Lian Hang sambil mengerahkan tenaga pada kedua tangannya dan dengan jalan itu ia menyerang Lian Hang dengan angin pukulannya sambil berkata, Sio Chia, maafkan kalau aku mengganggumu. Bukankah kita pernah bertemu dan berkenalan para penjaga? Tentu saja merasa terkejut sekali melihat Sio Chiu 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 Tai Jain ditegur oleh seorang gadis gagah perkasa yang membawa pedang pada pinggangnya. Juga Lian Hang merasa bingung juga, maka cepat ia membalas penghormatan Siang Lan sambil mengerahkan tenaga menolak angin pukulan itu, lalu berkata, mungkin kita hanya saling bertemu dalam alam mimpi dan dalam keadaan lain. Tak mungkin kita telah berkenalan. Harap kau jangan menggangguku. Setelah berkata demikian, ia lalu pergi masuk ke dalam gedung tanpa menoleh lagi kepada Siang Lan. H. W. Etian Moli ketika merasa betapa gadis bangsawan itu dapat menolak pukulannya, makin merasa yakin bahwa gadis ini tentulah penari yang dulu berhasil membunuh Liu Kong. Ia teringat betapa gadis itu tidak mau mengaku tentang keadaan dirinya dan seakan akan merahasiakan, dan teringat pula akan sehunya yang juga merahasiakan keadaan keluarganya. Teringat akan hal ini ia tidak mau mendesak dan segera pergi dari situ, melanjutkan penyelidikannya tentang musuh besarnya, yakni lengkok Ho Siang. Sama sekali ia tidak pernah menduga bahwa Ho Siang itu berada di dalam gedung di mana ia melihat Lian Hang masuk. Lian Hang disambut oleh para pelayan yang mengantarnya masuk ke dalam gedung. Di ruang tengah, gadis ini melihat Gansu Yuki sedang bercakap-cakap dengan seorang Ho Siang dan berdebarlah hatinya ketika ia mengenal Ho Siang ini sebagai Ho Siang yang dulu pernah menyerang kongkongnya, yakni lengkok Ho Siang. Ketika Gansu Yuki melihat kedatangannya, pembesar itu lalu berdiri dan tersenyum kepadanya, sedangkan Lian Hang buru-buru memberi hormat. Sepasang macelengkok Ho Siang bercahaya ketika ia melihat gadis yang luar biasa cantiknya itu. Ia merasa seakan-akan melihat seorang bidadari turun dari kahyangan. Ia sudah lupa lagi kepada Lian Hang karena dulu ketika ia menyerbu rumah Chiyok Taijin, gadis ini masih belum sebesar sekarang. Betapapun juga, lengkok Ho Siang masih mengenal kesopanan dan tidak mau bertanya sesuatu, hanya diam-diam ia menyimpan kecantikan wajah gadis itu di dalam hatinya yang busuk. Sementara itu, sambil menahan gelora hatinya ketika melihat musuh besarnya ini, Lian Hang buru-buru masuk ke ruang belakang untuk menemui Gan Hu Jin dan Gansu Yukiya. Gansu Yukiya yang sudah kenal baik dengan Lian Hang, lalu memeluknya dan membujuk-bujuknya untuk bermalam di situ. Lian Hang pura-pura tidak mau, akan tetapi akhirnya ia menerima undangan ini dan seorang pelayan lalu disuruh pergi ke gedung Chiyok Taijin untuk mengabarkan bahwa Chiyok 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 bermalam di gedung Si Yuki. Memang untuk orang luar, Lian Hang selalu disebut Chiyok Chiyok Chiyok, nona Chiyok, karena kakeknya tidak mau ia menggunakan nama keturunan Ong. Malam hari itu, ketika semua orang di dalam gedung Gansu Yuki sudah tidurnya, dua orang di dalam gedung itu masih belum tidur. Mereka ini adalah Lian Hang dan Lengkok Hoshiang. Gadis ini sungguh pun sudah mendapat pesan kakeknya jangan turun tangan di dalam kota, namun melihat Hoshiou yang amat dibencinya itu, ia tidak dapat menahan sabarnya lagi. Ia mengganti pakaiannya yang mewah sebagai putri bangsawan itu dengan pakaian yang ringkas, membawa kedua senjatanya yang tadinya disembunyikan di balik pakaiannya, dan bersiap untuk menyelidiki keadaan musuh besarnya dan kalau ada kesempatan, turun tangan. Adapun Lengkok Hoshiang, semenjak menyaksikan kecantikan wajah gadis bangsawan yang siang tadi memasuki gedung itu, hatinya selalu bergebar. Timbul nafsu jahatnya dan Hoshiou yang jahat dan cabul ini pun mempunyai maksud untuk menyerbu ke dalam kamar gadis bangsawan itu dan mengganggunya. Memang Lengkok Hoshiang adalah seorang yang amat berani. Menjelang tengah malam, ketika keadaan sudah sunyi betul, dua bayangan yang amat gesit gerakannya dengan hampir berbareng telah melompat ke atas genteng rumah gedung Gansiupi. Kedua bayangan orang ini bertemu di bubungan rumah dan keduanya menjadi terkejut. Lebih-lebih Lengkok Hoshiang ketika melihat bahwa bayangan yang dapat bergerak dengan amat gesitnya itu bukan lain adalah gadis bangsawan yang tadinya hendak dijadikan korban. Ia hanya memandang dengan matel, terbelalak kepada Lian Hong yang sudah mengeluarkan pedang dan selendang merahnya. Lengkok Hoshiang, Jahanam Gundul Keparat. Sekaranglah saatnya kau harus melepaskan kepala gundulmu Serulian Hong yang segera menyerang dengan pedangnya, menggunakan tipu gerakan Dewa Bumi memetik buah, menusukan pedangnya ke arah kepala musuhnya. Lengkok Hoshiang terkejut sekali melihat Kero menyerang yang amat cepat dan lihai ini, maka ia pun tidak berani main-main dan cepat mengelak sambil melangkah mundur. Nanti dulu, Nona. Bukankah kau ini Tsog Shoshiang yang siang tadi datang di gedung ini? Mengapa tanpa sebab kau memusuhi aku? Apakah kesalahanku kepadamu Jahanam Gundul, kau masih bertanya tentang dosamu? Ingatkah kau akan perbuatanmu yang pengecut dan curang terhadap Pat Jiluk Yamong terkejut dan terheramlah hati Hoshiang ini mendengar disebutnya nama ini? Apakah Pat Jiluk Yamong juga mempunyai murid seorang gadis bangsawan tanyanya seperti kepada diri sendiri? Akan tetapi, Lian Hang tidak memberi kesempatan kepadanya untuk banyak berpikir. Gadis ini sudah maju lagi menyerang sambil membentak. Tak perlu kau tahu akan hal itu Lian Hang masih berlaku hati-hati dan tidak mau mengaku Putri Pat Jiluk Yamong, bahkan kini ia menyerang dengan hebat, mempergunakan pedang dan selendangnya. Leng Kokos yang menjadi marah sekali. Ia maklum bahwa gadis muda ini memiliki ilmu silat yang tak berboleh dipandang ringan, apalagi setelah melihat gerakan selendang merah yang mengandung tenaga luakang dan yang merupakan senjata penotok jalan darah yang cukup lihai. Lengyaplah niatnya untuk mengganggu gadis ini dan ia kini berniat hendak membunuh gadis yang berbahaya ini. Baru menghadapi HW Etian Moli saja ia sudah merasa berat, apalagi kalau pihak anak murid Pat Jiluk Yamong ditambah dengan gadis yang aneh ilmu silatnya ini. Leng Kokos yang lalu mencabut goloknya dan ia membalas menyerang dengan hebatnya. Goloknya berkelebat bagaikan seekor naga buas menyambar mangsanya. Serangan golok yang berbahaya ini masih ia seling dengan pukulan-pukulan Hek Cho Ajiu yang dilakukan dengan tangan kirinya. Baiknya Lian Hang sudah maklum atas kelihayan ilmu pukulan yang pernah hampir merampas nyawa kakeknya ini, maka ia selalu berlaku hati-hati dan dapat mengelak dari pukulan lawan. Ah, tentu kau hendak membalas sakit hati karena kakekmu pernah kurobohkan dulu, bukan tanya Ho Siu itu sambil menangkis serangan lawannya. Kini ia teringat akan keadaan diulu ketika ia mencari Ong Honsu di gedung Chiok Tai Jin. Hek Cho Mekar, ilmu silatmu hampir sama dengan ilmu silat Ooyang Sian Jin, kau tentu muridnya, bukan Lian Hang tidak menjawab dan terus menyerang. Ia mendapat kenyataan bahwa ilmu silat Ooyang Sian ini sekarang telah menjadi makin lihai saja. Memang, lengkok Ooyang yang maklum akan banyaknya dan lihainya musuh-musuh yang mencari untuk membalas dendam kepadanya, telah memperdalam kepandayanya dan bahkan mempelajari ilmu golok yang cukup tinggi. Kini setelah bertempur belasan jurus, dengan lega ia mendapat kenyataan bahwa betapapun juga, ia masih menang tenaga dan menang ulet. Ditambah lagi dengan pengalaman bertempur dan kematangan ilmu silatnya. Maka ia dapat melayani Lian Hang sambil melanjutkan jalan pikirannya yang kini mulai teringat akan pengalamannya dahulu. Hek Cho Mekar, kau cucu Chiok Tai Jin, ah, sekarang aku ingat, kau tentulah gadis cilik yang dulu pernah pula menempurku di depan rumah kakekmu. Ha, kalau kau cucu Chiok Tai Jin, kau tentulah anak perempuan dari Pat Jiu Tiamong. Tanda serulian Hang tidak menjawab dan terus menyerang bertubi-tubi dengan pengorahan seluruh tenaga dan kepandayanya. Terpaksa lengkok hos yang mencurahkan perhatiannya untuk melindungi diri karena serangan-serangan nona ini benar-benar berbahaya sekali. Ia juga merasa terkejut dan gentar ketika mengingatkan bahwa gadis ini adalah putri Pat Jiu Tiamong, karena sebagai putri pendekar itu, tentu nona ini merasa sakit hati sekali dan dekat untuk membalas dendam. Pertempuran berjalan seru dan seimbang. Lima puluh jurus telah lewat dan pertempuran mati-matian itu dilakukan tanpa ada yang mengeluarkan kata-kata sedikitpun. Lengkok hos yang mengambil keputusan untuk membunuh anak perempuan musuhnya ini untuk menyingkirkan bahaya yang akan mengancam selalu. Ia mengerahkan seluruh kepandayanya, mengeluarkan serangan-serangan yang paling berbahaya sehingga Lian Hang terpaksa terdesak mundur. Pada saat itu, sesosok bayangan tubuh manusia bergerak cepat di atas genteng, berlari menghampiri tempat pertempuran itu. Setelah dekat, bayangan yang ternyata adalah seorang pemuda ini memandang sebentar, kemudian membentaknya ring, Lengkok hos yang manusia busuk. Agaknya di mana kau berada, tentu kau melakukan kejahatan yang terkutuk. Setelah berkata demikian, pemuda itu lalu melompat maju sambil mencabut pedangnya dan membantu Lian Hang menyerang hos itu. Ketika mendengar bentakan ini dan melihat pemuda itu, Lengkok hos yang menjadi marah sekali. Kunlun siau hiap. Berkali-kali tanpa sebab kau memusuhi aku. Awas, kali ini aku tidak akan mengampunkan jiwamu lagi. Ia lalu memutar senjatanya lebih cepat lagi dan kini ia dikeroyok dua oleh Lian Hang dan Tekun, pemuda yang beberapa hari yang lalu telah membantu sianglan pula. Sementara itu, Lian Hang menjadi kagum melihat gerakan pedang pemuda itu. Ia pernah mendengar nama julukan Kunlun siau hiap dan baru sekarang ia melihat orangnya. Melihat pemuda yang mengenakan pakaian seperti seorang pelajar, dengan wajahnya yang tampan dan simpatik ini, tak terasa pula ia menjadi amat tertarik. Hatinya juga merasa lega dan girang karena dengan bantuan pemuda ini, tidak saja ia terlepas dari bahaya desakan musuh besarnya, juga ia mempunyai lebih banyak harapan untuk menewaskan musuhnya. Maka ia lalu menggerakkan kedua senjatanya lebih kuat lagi. Lengkok hos yang menjadi sibuk sekali dan segera ia terdesak hebat. Pada suatu saat, ketika pedang Tekun sedang mengurungnya dan membuat ia sibuk menangkis, tiba-tiba sinar merah menyambar ke arah leharnya. Ternyata ujung selendang merah di tangan Lian Hang telah melakukan totokan yang amat berbahaya. Ia cepat miringkan kepalanya, akan tetapi tetap saja ujung selendang itu masih mampir di pundaknya, mendatangkan rasa sakit sekali. Hwesyo ini berseru keras saking marah dan sakitnya, dan ia masih dapat menyelamatkan nyawanya dengan gerakan poksai, berjumpalitan, ke belakang dengan gerak lompat naga sakti membalikan tubuh. Pada saat itu, terdengar suara ribut-ribut di bawah genteng dan ternyata bahwa para penjaga telah mendengar suara orang yang sedang bertempur di atas genteng itu. Tak lama kemudian nampak obor menyala-nyala di bawah genteng dan beberapa orang penjaga yang memiliki kepandaian melompat ke atas genteng. Baik Lian Hang maupun Tekun menjadi sibuk sekali. Keduanya tidak ingin terlihat orang dengan alasan yang sama. Lian Hang tidak mau terlihat orang karena ia adalah cucu dari Chok Taijin dan hal ini akan membuat kakeknya menjadi marah sekali. Ada pun Tekun sebagai putra pangeran Sim Liu Kong, selamanya apabila keluar rumah, tidak pernah mau mengaku sebagai putra pangeran, dan hanya menggunakan nama julukan Kun Lun Xiao Hiap. Hampir berbareng, ketika melihat beberapa orang penjaga melompat naik ke atas rumah, kedua orang muda itu lalu melompat pergi dari tempat itu, meninggalkan lengkok hos yang yang masih pucat karena hampir saja ia terkena celaka oleh serangan selendang merah dari gadis pendekari yang lihai itu. Lian Hang mempergunakan ilmu lari cepat berlompat-lompatan dari genteng ke hubungan rumah lain, lalu melompat turun dan berlari ke tempat yang sunyi. Ia maklum bahwa pemuda yang gagah itu pun menyusulnya maka ia lalu berhenti dan setelah Tekun berdiri di hadapannya, ia lalu menjura sambil berkata, Telah lama aku mendengar nama Kun Lun Xiao Hiap, dan ternyata malam hari ini aku telah mendapat bantuannya. Melihat ilmu pedangmu, ternyata bahwa nama Kun Lun Xiao Hiap bukanlah nama kosong belaka, Tekun memandang dengan macu kagum dan mulut tersenyum berseri. Gadis ini selain berkepandaian tinggi, juga amat elok dan manis, ditambah pula dengan sikapnya yang ramah dan sopan santun. Tahu akan terima kasih, maka ia menjadi makin tertarik. Ah, Li Hiap, jangan kau terlalu memuji, membuat aku yang bodoh merasa tersindir dan malu saja. Mataku yang belum banyak pengalaman ini sungguh harus disesatkan sehingga aku tidak dapat mengenal siapa sebenarnya Li Hiap ini. Lian Hang juga tersenyum. Tadinya ia sudah merasa heran bahwa pendekar pedang yang dijuluki Kun Lun Xiao Hiap itu ternyata seorang pemuda tampan yang lemah lembut dan bersikap serta berpakaian sebagai sastrawan. Akan tetapi mendengar ucapan pemuda ini, ia maklum bahwa pemuda ini sudah banyak merantau di dunia Kang Ong sehingga pandai memergunakan sopan santun orang berilmu yang suka merendahkan diri. Kau ingin mengetahui namaku? Tentu saja kau belum pernah melihatku atau mendengar namaku, karena orang seperti aku ini, mana dapat dibandingkan dengan Kun Lun Xiao Hiap yang bernama besar? Sudahlah, Nona, jangan kau mengejek. Kepandaianku kalau dibandingkan dengan kepandaianmu, sungguh tak patut disebut. Apakah artinya nama julukan? Hanya sebutan dari orang-orang yang suka menjilat belaka, Xiao Hiap, seperti juga kau, ada orang yang menyebutku dengan nama julukan, yakni Hwe Etian Sian Li. Tekun tercengang mendengar sebutan ini dan ia memandang dengan matlah, terbelalak. Hwe Etian Sian Li? Sungguh aneh apanya yang aneh Lian Hang menahan senyumnya. Apakah nama julukan itu terlalu buruk dan tidak sesuai dengan orangnya, ah? Bukan demikian, Nona. Memangkah sudah pantas sekali disebut bidadari terbang? Akan tetapi, nama julukanmu mengingatkan aku akan seorang pendekar wanita yang berjuluk Hwe Etian Moli. Tidak tahu apakah masih ada hubungannya antara dia dan kau, ah, dia? Jadi kau seorang sahabat baik dari Hwe Etian Moli Lian Hang balas bertanya sambil memandang tajam. Di dalam sinar bulan yang tidak begitu terang, Tekun memandang wajah yang benar-benar mendatangkan kekaguman di dalam hatinya itu. Memang pantas sekali gadis ini disebut bidadari. Wajahnya yang cantik jelita, tubuhnya yang molek, sikapnya yang gagah, ah, agaknya pantas kalau di atas punggungnya tumbuh sepasang sayap. Eh, bagaimana? Apakah yang kau lamunkan, Kunlun Syao Hiap? Mengapa kau tidak menjawab pertanyaanku pertanyaan yang mana? Bukankah kau yang harus menjawab pertanyaanku tadi Tekun menjawab gagap karena sesungguhnya ia tidak begitu jelas mendengar ucapan gadis itu? Kau tanya tentang hubungan? Kalau disebut ada, mungkin ada hubungan antara dia dan aku, akan tetapi nama julukan kami tidak ada sangkut lautnya sama sekali. Nah, sekarang jawablah, apakah dia itu sahabat baikmu? Sukarlah bagi Tekun untuk menjawab, akan tetapi. Akhirnya ia berkata dengan sejujurnya, sahabat baik sih bukan, akan tetapi aku kenal padanya dan pernah kami bertempur melawan Hwesyo tadi bersama-sama. Dia murid dari Petjil Tiamong yang hendak membalas dendam kepada Hwesyo Cabul tadi. Mungkin pada saat ini juga dia berada pula di dalam kota ini, aku telah tahu akan hal itu, tak perlu kau ceritakan lagi. Nah, Kun Lun Siau Hiap, sekali lagi terima kasih atas bantuanmu tadi, selamat berpisah Lian Hang lalu melompat untuk pergi dari situ, akan tetapi tiba-tiba Tekun menyusulnya dan berkata, Eh, Nona, nanti dulu. Secara kebetulan sekali kita bertemu dan, dan, kalau sekiranya kau sudi, aku ingin sekali mengikat tali persahabaran dengan kau yang gagah perkasa ini. Siap pak sebenarnya namamu dan dimanakah kau tinggal, nih yap merahlah wajah Lian Hang mendengar ucapan dan melihat sikap pemuda ini. Karena sudah banyak laki-laki yang memandangnya dengan kagum, maka Lian Hang kini mengerti pula bahwa pemuda ini pun tertarik kepadanya. Anehnya, kalau kekaguman laki-laki lain selalu mendatangkan rasa jemuh dan sebal di dalam hatinya. Kini ia tidak marah atau jemuh, bahkan merasa amat malu. Apa maksudmu menanyakan nama dan tempat tinggal ku tanyanya? Kini tek kun yang merasa seperti ditampar mukanya dan menjadi malu-malu dan bingung. Ah, tidak apa-apa Nona. Bukankah sudah sepatutnya orang-orang segolongan seperti kita ini saling berkenalan? Siapa tahu kalau kalau pada suatu hari aku kebetulan lewat di kota tempat tinggalmu dan dapat singgah untuk berkenalan dengan keluargamu, Lian Hang tersenyum. Tak dapat ia menceritakan namanya, karena hal ini akan merupakan bahaya bagi kongkongnya. Namaku Hwe Etian Sian Li dan itu sudah cukup katanya. Adapun tempat tinggalku, aku tidak mempunyai tempat tinggal setelah berkata demikian, sambil tertawa perlahan ia lalu melesat dan lenyap di dalam bayangan pohon. Pertarungan sepasang merpati. Tek kun hendak mengejar, akan tetapi tak dapat menemukan gadis itu yang mempunyai gerakan cepat dan lincah sekali. Tek kun merasa menyesal sekali. Ia telah bertemu dengan seorang gadis yang telah merebut hatinya pada saat pertemuan yang pertama kali. Ia telah jatuh hati dan diam-diam ia mengakui bahwa ia amat tertarik kepada Hwe Etian Sian Li, akan tetapi kini gadis itu telah pergi lagi tanpa mau memberitahukan nama dan tempat tinggalnya. Sampai lama ia berdiri bengong di tempat itu dengan hati kecewa sekali. Kemudian ia lalu berjalan perlahan-lahan menuju pulang, ke rumah orang tuanya, yakni rumah gedung pangeran Sim Liokong. Tek kun sama sekali tidak mengira bahwa semenjak pertemuannya dengan Lian Hang tadi, ada seorang yang mengintai dan mendengar percakapan mereka. Orang ini adalah Hwe Etian Moli N.I.O. Siang Lan. Sebagai mana telah dituturkan di bagian depan, setelah bertemu dengan Lian Hang dan mencoba gadis penari itu, Siang Lan merasa terheran-heran. Ia merasa yakin bahwa gadis itu tentulah Lian Hang putri suhunya. Akan tetapi oleh karena sudah jelas bahwa gadis itu agaknya tidak mau memperkenalkan diri di tempat umum, ia juga tidak hendak memaksa dan pergi mencari jejak lengkok Ho Siang. Tak seorang pun tahu di mana adanya Ho Siang yang dicarinya itu, maka terpaksa Siang Lan menanti malam tiba. Ia lalu mengenakan pakaian yang ringkas dan mulailah ia dengan penyelidikannya. Sampai lewat tengah malam, belum juga ia berhasil mendapatkan musuh besarnya. Memang bukan hal yang mudah untuk mencari seseorang di dalam kota raja yang sebesar itu. Kemudian ia melihat bayangan Lian Hang dan Tekun. Ia menjadi terheran-heran ketika ia mengenal bayangan dua orang ini, maka diang-diam ia lalu mengikuti mereka dan mengintai. Ia sama sekali tidak melihat Ho Siang musuh besarnya yang telah turun dan masuk kembali ke dalam gedung Gansiupi. Ketika ia melihat sikap kedua orang muda itu pada waktu mereka bercakap-cakap, hatinya merasa tidak enak sekali. Sikap pemuda itu tampak jelas olehnya bahwa pemuda yang dikaguminya ini ternyata amat tertarik pada Lian Hang. Hal ini mudah saja dilihat dari tempat sembunyinya. Apalagi ketika pemuda itu menyatakan keinginannya berkenalan dengan Lian Hang dan kemudian gadis itu pergi sehingga pemuda itu nampak kecewa, sedih, dan melambun. Kemudian, tanpa disadarinya ketika Teg Kun pergi dari situ, diam-diam Siang Lan mengikuti pemuda ini. Bukan main herannya ketika ia melihat pemuda itu menuju ke sebuah rumah gedung yang besar dan mewah sekali. Bertambah rasa herannya ketika penjaga-penjaga di pintu gerbang rumah itu menegur pemuda ini dengan sikap menghormat sekali. Sim Kong Cu dari manakah sehingga lewat tengah malam baru pulang jangan banyak cakap pemuda itu membentak dan terus memasuki rumah sendiri. Siang Lan berdiri bengong di tempat persembunyiannya dan lebih tak mengertilah ia ketika melihat para penjaga itu tertawa dan berbisik-bisik. Ah, mengapa Kong Cu menjadi demikian galak? Agaknya ada sesuatu yang mengesalkan hatinya Kong Cu memang aneh. Berbulan-bulan pergi, tak tahu bahwa ia telah ditunangkan dengan seorang puteri jelita, masih saja suka pergi jauh dan lama, dan sekarang pulang pada waktu begini. Biasanya pemuda baru merasa jengkel dan kesal hatinya kalau tergode oleh wanita, Siang Lan merasa seakan-akan sedang bermimpi. Siang tadi ia melihat Lian Hang naik kereta dan berpakaian seperti seorang puteri bangsawan. Dan kini ia melihat Tekun, pemuda gagah perkasa yang menarik hatinya dan yang disangkanya seorang pemuda Kang Ou itu ternyata juga putera seorang bangsawan besar yang memiliki rumah gedung sehebat ini.